Terima kasih. 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 itu harus kamu harus sempurnakan ya penuhin seluruh seluruh jodohnya nah kamu punya waktu 50% 25% waktumu itu membantuin atasanmu atau bantuin orang lain oke nah dulu atasan atasan mu atau bantuin orang lain Kenapa karena ketika kamu bantuin atasanmu disitulah kamu dilihat kayak seperti latihan mas latihan yang oh pada suatu masa kalau atas kosong dia udah mulai sudah mulai dia udah ngerti gitu ya itu pekerjaan-pekerjaannya oke tentunya 25% yang lain itu apa coba untuk mendelegasikan jadi oke artinya siapin pengganti ya oke dan itu biasanya orang lupa ya ya ketendrangannya 100% waktunya untuk jodoh dia oke tapi akhirnya ya di situ aja akhirnya kan betul padahal di sebuah lingkungan kerja itu kita itu diharapkan malah kalau bisa eh nge-cross atau pindah ke direktorat lain atau bagian lain betul supaya kita lebih ngerti kan the whole businessnya kita kan apalagi di SL di SL itu untuk menjadi seorang head atau GM itu paling enggak harus ada syaratnya pindah beberapa unit dulu oke nah itu baru diangkat menjadi GM atau head gitu ya dan itu dilatih dari bawah nah Alhamdulillah dulu kebetulan saya juga coaching terhadap para pemimpin yang dulu ya itu saya dikasih beberapa rumus-rumus itu gitu oke jadi selain itu kita harus berpikiran eh ibarat gelas setengah penuh hmm nah gelas setengah penuh itu jadi satu gelas itu diatasnya kan masih kosong ya itu untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang baru yang mungkin bisa dapat nah kalau gelas kita penuh kita nggak bisa mendapatkan ilmu baru itu betul nah gelas yang yang ada isinya itulah yang dipakai untuk eh apa namanya istilahnya memvalidasi informasi yang masuk jadi nggak harus percaya 100% nah itulah yang itu kebetulan saya juga dapat dari eh apa namanya Direktur atau CEO sebelumnya Oke Pak Hasnul Suhaimi waktu itu orang hebat tuh iya jadi sama beliau saya mendapatkan ilmu itu dan tentunya itu saat ini juga saya terus mendapatkan ilmu dan itu yang sebenarnya eh apa eh kuncinya untuk untuk bisa sukses bersumbang sih untuk karirnya Mas On bisa sampai sekarang ya nah berarti barusan nyempat ngomongin apa beberapa apa nama orang besar gitu ya emang penting ya untuk punya mentor betul Mas itu bisa dibilang wajib wajib oh bukan gimana caranya oke kenapa wajib dan gimana caranya untuk kita bisa punya mentor atau ada orang lain yang mau mentorin kita deh gimana caranya sebenarnya mentor itu kan juga manusia betul jadi ketika ada orang yang mau mau belajar sama mereka mereka pasti seneng gitu dan tentunya kalau belajar sama mereka jangan setengah setengah jadi artinya pada saat ngaduk mereka itu langsung tunjukkan bahwa kita itu antusias jangan setengah 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 biasa kan udah dapat kesempatan malah betul take it for granted iya kan kita males-malesan malah mentor kita males gitu betul nah kalau kita serius terus kemudian memang memang kita tuh mau belajar dari dia secara tulus gitu ya mereka itu yang antusias mas dan mereka akan buka semua ilmu terus malah kita ditanya kira-kira setelah tiga tahun kamu mau jadi apa lima tahun mau jadi apa 10 tahun mau jadi apa gitu sebenarnya dia ngajarin untuk setting goal iya dan mental mentor ini sebenarnya kayak ngasih sebenarnya kalau kita sebagai manusia itu kan kecenderungannya nggak tahu kan kekurangannya apa nah dari mentor itulah nanti dia akan ngasih tahu kamu ini sampai saat ini disini gitu dan kamu masih bisa kita punya potensi untuk lebih oke di situ maksudnya yang dibutuhkan gitu oke berarti wajib ya bukan bukan cuma penting lagi itu wajib ya itu di teori organisasi manapun wajib oke nah saya pengen mundur sedikit ke belakang tadi tadi Mas Awan bilang penting untuk bisa berpikir positif ya di dalam keadaan apapun mungkin yang dengerin kita lagi ngomong yang dalam hatinya iya masa itu juga udah sering baca buku saya juga udah tahu kita harus pikirin positif tapi nggak gampang nah ada nggak triksnya atau gimana sih supaya kita apakah itu perlu latihan apakah itu harus dijadikan habit gitu ya kebiasaan menjadi darah dagingnya kita gitu untuk mulai bisa berpikir positif melihat segala macam hal itu gimana sih kalau pengalaman pribadi dari Mas Awan iya jadi kalau saya sendiri eh pasti sesuatu hal itu pasti ada positifnya apapun itu bisa dilihat dari beberapa sudut pandang ya pandang oke nah cobalah untuk mencari sudut pandang itu gitu jadi apapun itu jadi dan biasanya ketika kita berpikiran positif itu men-trigger men-trigger atau men-stimulasi untuk hasil yang positif ya setuju apalagi kita bekerja di dalam sebuah tim gampang nggak itu bisa dilihat jadi pada saat kita auranya negatif ketika kita datang tim kita itu pasti melihat loh kenapa bos saya kok negatif kok tampaknya muram kayak gitu ya mereka pasti lihat apalagi kita apa namanya ceria orangnya biasanya gitu ya Nah kalau kita positif itu eh lingkungan kita itu juga melihat dan akhirnya memberikan sebuah motivasi atau inspirasi ke orang lain gitu dan itulah sebenarnya yang dicari positif itu kalau di Stephen Covey kan ada teorinya tuh kalau dulu itu saya ingat eh apa namanya lingkaran pengaruh sama lingkaran konsen-konsen itu kan cuman istilahnya cuman mencilen atau cuman apa ya mematikan ide lah istilahnya ya itu sebenarnya kalau kita punya pengaruh yang bagus itu lingkaran kita semakin membesar oke lingkaran kita semakin berkembang berkembang nah sebaliknya kalau kita tiap orang datang di tantang mulu gitu ya akhirnya terjadi apa semakin mengecil oke terus temen juga males ya ah masa ke sana paling cuman di tanya-tanya abis itu ditantangin gitu ya ya akhirnya nggak dapat apa-apa gitu oke nah tapi kalau kita influens positif tentunya semua orang tuh akhirnya ngelihat gitu ya mungkin salah satu hasilnya saya ketemu Mas Billy sekarang gitu wih ini kembang nih saya justru yang happy bisa bisa tadi lagi ikutan workshop sampai ditinggalin deh gak apa-apa kan tapi dapet terus oke oke siap udah nyempat dengerin tadi Ahmad Zaki sharing ya saya dapet foto baru juga siap oke yang mau nanya-nanya ke Mas Aun bisa lewat SMS atau Whatsapp ke nomor aksis 0838 77 300 376 nanti yang beruntung bisa dapetin 1 buah kacamata merk SIKI persembahan dari Opticsys dong apa yang mau nanya-nanya kemudian ya 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 ya